Intro Assalamualaikum soleh soleha Apa kabar? Alhamdulillah kita berada dalam bulan Ramadan yang penuh berkah ini Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala selalu melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua Soleh soleha tau tidak makan sahur di bulan Ramadan itu penuh keberkahan Tapi berkah sahur di bulan Ramadan masih belum dipahami oleh kebanyakan umat Islam Padahal selain untuk bekal perpuasa di siang harinya banyak berkah yang akan diberikan oleh makan sahur Walaupun makan sahur melupakan amalan yang sunah dalam menjalankan ibadah puasa Nabi Muhammad SAW bersabda Yang artinya sahurlah kalian karena dalam makan sahur terdapat keberkahan Hadis riwayat buhori dan muslim Keberkahan dalam makan sahur yang pertama yaitu kuat menjalani puasa Yaitu dapat membantu orang yang sedang menjalankan puasa dalam menjalankan aktivitas dan kegiatan sehari-hari Saat kita makan sahur tubuh kita akan menjadi kuat dan mampu menahan rasa lapar Karena mendapat energi dari makan sahur sehingga dapat melakukan aktivitas sehari-hari tanpa merasa lemas Sampai waktu buka puasa tiba Lain lagi ketika kita tidak melaksanakan makan sahur Maka tubuh kita akan terasa lemas dalam menjalankan aktivitas yang terasa hanya lapar dan bayangan akan makanan Bahkan kadang banyak orang yang bermalas-malasan dalam menjalankan aktivitasnya saat berkuasa dan memilih untuk tidur Sampai waktu buka tiba Yang kedua yaitu salawat dari Allah SWT dan doa dari para malaikat Berkas sahur di bulan Ramadan sangat besar Sampai-sampai Allah dan para malaikat turun tangan untuk berdoa kepada kita Orang yang menyempatkan makan sahur akan mendapatkan ramah dan pujian dari Allah SWT di depan para malaikat Sedangkan para malaikat mendoakan dan memohon ampun bagi orang-orang yang makan sahur tersebut Yang ketiga yaitu membiasakan diri bangun di sepertiga malam Orang yang makan sahur tentunya harus bangun di sepertiga malam Dimana waktu ini sangat cocok untuk melaksanakan sholat malam atau sholat tahajud Kita disarankan untuk melaksanakan sholat tahajud terlebih dahulu sebelum makan sahur untuk menambah berkas sahur di bulan Ramadan Berkas sahur di bulan Ramadan lainnya adalah Waktunya bisa dimanfaatkan untuk berdoa, beristifa, dan ibadah-ibadah lainnya Kita juga bisa menjalankan sholat subuh di awal waktu dan berjamaah di masjid setelah makan sahur Dan diharapkan ketika kita sudah terbiasa bangun di sepertiga malam pada bulan Ramadan Maka akan terbiasa bangun di sepertiga malam di bulan-bulan lainnya Yang keempat sebagai pembeda dengan umat lainnya Salah satu berkas sahur di bulan Ramadan yang tak kalah penting adalah Sebagai pembeda dengan puasa yang dilakukan oleh umat lainnya Dari Amr bin As, Nabi Muhammad SAW bersabda yang artinya Perbedaan antara puasa kita dan puasa ahli kitab yaitu orang Yahudi dan Nasrani adalah pada makan sahur Hadis riwayat muslim Dari hadis ini kita tahu bahwasannya umat-umat lain meskipun diwajibkan berpuasa Tetapi mereka tidak diseriatkan untuk melaksanakan makan sahur Hendaknya kita makan sahur dengan yang sederhana dan tidak berlebihan Memang waktu sahur merupakan waktu di mana orang-orang masih terlelap tidur Namun berkah yang didapatkan sayang sekali untuk dilewatkan Jadi sangat merugi orang yang tidak menyempatkan diri untuk makan sahur Terima kasih telah menonton!